Intro Akibat kelangkaan pasokan garam, harga ikan asin melambung naik. Petugas dan pengguna keluhkan kondisi dermaga kelapa lima. Sejumlah warga Oibobo, Kota Kupang, setia menekuni pekerjaan sebagai petani. Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wahel, inilah Kompas Merauke selengkapnya. Intro Saudara, kita awali berita pertama. Kelangkaan pasokan garam mulai menyebar ke berbagai daerah, salah satunya di Kota Merauke, Kabupaten Merauke. Kondisi ini membuat pedagang ikan asin di Kota Merauke kesulitan mendapatkan garam. Akibatnya harga ikan asin ikut melambung naik. Akibat kelangkaan pasokan garam yang mulai menyebar ke berbagai daerah, menyebabkan harga ikan asin melambung naik. Sebab harga garam sebagai kebutuhan pokok ikan asin mengalami kenaikan yang berimbas pada naiknya harga ikan asin di Pasar Wamanggo Merauke. Harga ikan asin jenis kakap di salah satu pedagang di Pasar Wamanggo Kota Merauke dari Rp35.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Tidak hanya itu, ikan asin belah dari Rp45.000 menjadi Rp60.000. Hal ini yang diungkapkan salah satu pedagang ikan asin Pasar Wamanggo Merauke, Sukri, sebab tidak adanya pasokan garam sebagai bahan kebutuhan ikan asin. Sementara itu jenis garam beriodium kemasan plastik ukuran besar yang biasanya dijual Rp3.000 per bungkus naik menjadi Rp5.000 per bungkus. Para pedagang ini mengungkapkan kenaikan harga ikan asin dan harga garam beriodium kemasan plastik menyesuaikan dengan pasokan garam dari Jawa. Meski demikian, pembeli tidak melakukan protes dengan kenaikan harga yang terjadi karena mengetahui bahwa terjadinya kelangkaan garam. Winda Atika, Kompas TV, Merauke Kondisi demikian tak sama halnya yang dirasakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Harga jual garam terus mengalami peningkatan lebih dari sepekan terakhir. Meski demikian, kenaikan harga jual ini tak berdampak positif bagi peningkatan ekonomi para petani garam di Sumbawa Timur. Kenaikan harga jual garam terus terjadi lebih dari sepekan terakhir. Di Pulau Jawa, kenaikan harga garam bahkan mencapai lebih dari 100%. Bila sebelumnya harga garam dijual pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000, kini para pedagang menjualnya mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000. Kenaikan harga jual garam yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia ini akibat minimnya pasokan garam dari para produsen kepada para pedagang. Stok garam di tangan pedagang pun menipis hingga akhirnya para pedagang menaikkan harga jual. Kendati harga jual garam terus meroket, namun sejauh ini tidak berdampak positif bagi peningkatan ekonomi para petani garam. Hal ini seperti yang dialami para petani garam di wilayah Kabupaten Sumbawa Timur. Para petani garam tradisional ini mengaku sejauh ini mereka masih menjual garam kepada Tengkulak dengan harga normal, yakni pada kisaran Rp10.000 per kilogram. Para petani garam juga mengakui sejauh ini pasokan garam kepada para Tengkulak selalu normal. Biasanya garam yang dibeli dari petani di wilayah Sumbawa Timur ini dipasok ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Andy Yusuf, Kompas TV, Sumbawa Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kondisi dermaga bahan bakar minyak Kelapa 5 saat ini dalam keadaan yang memprihatinkan. Meski demikian, aktivitas pendistribusian bahan bakar minyak untuk masyarakat pedalaman masih terus berjalan. Petugas dan pemilik kapal pengguna pelabuhan meminta pemerintah setempat memperhatikan kondisi pelabuhan ini. Pelabuhan Angkutan Bahan Bakar Minyak di Kelapa 5 Merauke menjadi satu-satunya pelabuhan untuk melayani kebutuhan masyarakat pedalaman Kabupaten Merauke dan beberapa kabupaten di bagian selatan Papua. Pelabuhan yang digunakan sebagai jalur utama untuk melayani kebutuhan BBM kepada masyarakat di pedalaman, selama ini terkesan tidak diketahui, bahkan seperti terlupakan keberadaannya. Padahal banyak orang di pedalaman sangat bergantung terhadap bahan bakar minyak yang bisa mereka peroleh di pedalaman melalui dermaga ini. Aktivitas pada dermaga ini tetap berjalan. Para petugas menjalankan profesinya seperti biasa, walaupun dengan beban kecemasan. Menyadari akan vitalnya peran dermaga tersebut untuk kebutuhan BBM banyak masyarakat di bagian selatan Papua. Petugas dinas berhubungan yang menjadi penanggung jawab operasional di dermaga tersebut meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kondisi dermaga ini. Untuk pelabuhan ke-85 ini harapan kami adalah adanya pembangunan dermaga yang memenuhi standar kelayakan supaya kegiatan pemuatan bahan bakar minyak ini berjalan dengan baik. Hal senada juga ditegaskan oleh seorang pemilik kapal yang menggunakan jasa dermaga ini untuk memasok BBM yang nantinya akan didistribusikan ke daerah pedalaman. Dengan kondisi dan peralatan seadanya para petugas dan beberapa kapal pengangkut minyak tetap melaksanakan aktivitas pendistribusian minyak di dermaga kelapa lima Merauke. Hal ini mereka lakukan lantaran mengingat kebutuhan masyarakat banyak di pedalaman akan bahan bakar minyak. Cuan De Bosco, Kompas TV Merauke. Petugas dan pengguna keluhkan kondisi dermaga kelapa lima Merauke. Rumah warga Ludes di Lalap Api. Selengkapnya usai cedah berikut ini. Selengkapnya usai cedah berikut ini.